adalah hal yang harus diutamakan sehingga pelanggan akan terus membeli produk yang dihasilkan. Sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Ayin keren sekali, lancar. Iya saya. Makin banyak, Bu. Makin banyak. Kalau di layar Bu Reni itu tidak ada hitam-hitungnya seperti itu, nak. Cuma gambar dari teman-teman, foto-foto teman-teman. Iya, jadi gini aja nggak apa-apa ya, nak. Bu Reni tetap share screen, tapi teman-teman tidak harus terfokus baca dari share screen Bu Reni ya. Jadi teman-teman harus ini, langsung aja menjelaskan aja. Tidak perlu fokus ke share screen-nya ya. Oke. Selanjutnya, setelah Ain di atasnya ada Razita. Ada Razita? Razita, dimanakah Razita? Oh ini, ini, ini. Ada, ada, ada. Ada, ada. Sip. Eh, Razita diatur posisinya. Nah, bergeser. Lagi. Apa namanya, wajahnya dipasin sama kameranya. Oke, baik. Oke, silakan Razita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya Razita akan membawakan presentasi pencak tema budul. Dengan budul menjadi pelaku ekonomi yang bertanggung jawab. Ada pun pelaku ekonomi yang saya pilih adalah konsumen. Kita lihat pada gambar ini sebuah situs dari para pelaku ekonomi. Dalam sistem ekonomi di depan, ada beberapa tahapan situs pelaku ekonomi dari para pelaku ekonomi. Misalnya, yang pertama, produsen. Dan adalah orang yang pilih aku memproyek. Sampai di depan, yang telah di depan. Di depan, aku membeli produk secara langsung datuk mendesain dan membuangnya kembali ke toko. Tiga, sebuah situs dari para pelaku ekonomi yang bertanggung jawab. selamat menikmati. akan membantu memanjukan kita khas sama kita, khususnya dihubungkan kebentak. Yang kedua, dapat memberikan kebagian dari yang kita beli, khusus terdatakan kepada yang membutuhkan. Aktifitas bergantungan adalah, yang pertama, membeli suatu sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Yang kedua, membutuhkan semua ikan tersebut, yang kedua, membutuhkan semua ikan tersebut, yang kedua, membutuhkan semua ikan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, siapa? Razita, mohon tahu. Razita ditemenin. Sama siapa Razita ditemenin itu? Itu gambar siapa, Razita? Oke, terima kasih Razita atas pemaparannya. Waalaikumsalam. Selanjutnya, kita lanjutkan Rasyah dan Sultan Al-Rizki. Sudah adakah Rasyah? Rasyah. Rasyah sudah ada belum saya yang minta tolong dicek? Belum ya? Baik, berarti di atas Rasyah ada Ramanda. Ramanda. Udah, ini kamu pakai ini, kamu pakai ini. Ramanda. Ini Rasyah ada. Rasyah. Rasyah. Oke, Bu Reni next dulu ya. Dua kali pemanggilan. Ya, Bu Reni next dulu. Bu Reni lewat dulu. Dua kali pemanggilan tidak menjawab, Bu Reni lewat dulu. Karena berkaitan dengan waktu ya. Oke, setelah itu ada Queen. Bu Anesia Sirakalista. Wah, ini kayaknya enak juga nih. Dari gambar ya. Kalista. Eh, Kalista ya Allah. Aku udah, aku gak. Queen, maksudnya Queen Sirakalista. Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan menentu di pelaku ekonomi. Mohon maaf, ini suara siapa ya? Kayaknya suara nangu. Oke. Queen, Queen bersiap ya. Queen, Bu Reni pin nih. Queen. Hitungan tiga, Queen bersiap. Satu, dua, tiga. Silahkan. Queen. Queen, speaker-nya dinyalakan dulu, Neng. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang peran saya dalam kegiatan ekonomi. Peran yang saya pilih adalah produsen es krim homemade. Alasan saya, yang pertama saya ingin bisa menghasilkan uang sendiri. Yang kedua, saya ingin mengambilkan hobi memasak yang saya miliki. Yang ketiga, ingin membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Maksudnya, jika permintaan es krim makin banyak, maka saya akan membekerjakan orang. Lalu, aktivitas saya sebagai produsen adalah yang pertama, saya memproduksi barang. Dalam hal ini, saya memproduksi es krim. Sementara ini, saya memproduksi tiga rasa, yaitu vanilla, strawberry, dan coklat. Yang kedua, saya akan pesarkan atau jual ke teman-teman di komplek dan sekitarnya. Yang ketiga, saya akan belajar terus untuk mengembangkan kualitas dan varian rasa es krim saya. Untuk tercipta rasa-rasa baru. Yang ketiga, yang keempat, nantinya impian saya ingin memiliki restoran khusus es krim. Tentu saja dengan berbagai pengembangan rasa baru es krim. Tak lupa, daya tarik restoran juga akan saya merhatikan. Dan saya akan menerjakan orang-orang di sekitar restoran saya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen, coba lihat, Queen. Tadi pakai apa, Queen? Aku mau ambil gambarnya, coba. Lihat ke layar. Lihat ke layar, Queen. Satu, Dua, Tiga. Satu kali lagi. Satu, Dua, Tiga. Oke, terima kasih, Queen. Atas presentasinya hari ini, Masya Allah. Prepare-nya sudah luar biasa, Queen. Sampai buat-buat itu keren. Selanjutnya, di atasnya, Queen, ada Nah, ini dia. Naura Akila Prabowo. Silahkan, Naura tadi yang sudah berlatih ya. Sudah berlatih ya. Yuk, mana Naura? Ya, Naura. Eh, Naura, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya akan mempresentasikan tentang menjadi pelaku ekonomi yang bertanggung jawab. Saya memilih sebagai konsumen. Konsumen dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai pemakai barang dan jasa. Yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan di hidup sehari-hari. Konsumen terbagi dua, yaitu konsumen pemakai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dan aktivitasnya adalah aktivitas sebagai konsumen yang terutama memenuhi kebutuhan hidup dan kedua mempunyai rasa kepuasan. Yang juga pemasuk faktor produksi kepada rumah tangga produksi atau produksi. Aktivitas sebagai produksi adalah menjadi barang dan jasa untuk menjual barang dan jasa sampai habis. Yang kedua, mencari konsumen atau pelanggan sebanyak-banyak ya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tetap ya menjadi konsumen, tapi tetap konsumen yang bertanggung jawab. Konsumen yang baik dan benar cara membelajakannya. Naura, terima kasih. Nah, teman-teman nanti sebelum presentasi, teman-teman itu dulu ya, diatur kameranya. Bagus nih, Naura tadi ininya, apa namanya, posisi kameranya. Jadi, setengah badannya terlihat semua. Ya. Oke, selanjutnya. Ada Nadiva, Salsa, Bila, Azar. Waktu dan tempat Dureni, persilakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya akan memaksifkan tentang menjadi seorang pelaku ekonomi yang bertanggung jawab. Saya memilih sebagai kodisan pakaian. Alasannya, saya ingin menjual produk untuk manfaat bagi orang-orang. Dan juga untuk mengumpulkan uang. Jika di kolom saya sederhana kumpul, saya akan bersedekah dari beberapa uang tersebut. Aktivitas sebagai seorang kodisan pakaian adalah memproduksi pakaian. Tetapi, aku juga harus memilih kain atau bahan baju yang berkualitas dan juga bahan yang dipakai harus sesuai dengan kondisi cuaca. Agak nyaman dipakai. Ukuran baju juga harus agak muat dibanding saat dipakai. Agak muat dibanding konsumen saat dipakai. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, jadi ini ya produsen pakaian. Berlatih menjahit. Teman-teman yang belum bergiliran bergilir presentasi yang belum di mute dulu ya. Speakernya di matikan. Mute dulu, Tia. sudah. Ya, 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 ya. Sudah. Oke. Selanjutnya, di atas Tio ada siapakah? Ini anak laki-laki. Kok atas Tio, Bu? Atas aku, Tio. Eh, ya. Astagfirullah. Ini teman-teman tadi panggil Tio, Tio. Jadi kurang ini salah fokus. Oke, Radi. Radi siap? Siap. Siap, Radi. Diatur dulu kameranya. Oke, yuk. Bergeser. Posisi badannya disiapkan. Atur. Biar cakep. Nah, oke. Oke, nah, cakep. Yuk, Radi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memilih distributor karena distributor adalah orang yang sangat berperan dalam penaruhan barang. Contohnya, mengecek barang. Setiap kegiatan calon distribusi akan membutuhkan biaya sehingga pelaksana pelaksanaannya yang panjang dapat menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal. Semakin panjang tahapan distribusi, semakin mahal gula harga barang tersebut. Dan aktivitas distributor adalah mengecek barang yang akan dikirimkan. Tujuan distributor adalah agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali. Ternyata peran distributor itu memang sangat penting ya. Bayangkan kalau tidak ada distributor sangat repot ya kita mendapatkan barang-barang ya. Karena kan distributor itu tugasnya menyalurkan ya. Mengantar untuk sampaikan kita nih para konsumen ya makanya sangat repot kita harus benar-benar datang kalau kita perlu pakaian misalnya kita harus datang langsung ke mana produksi jahitnya produksi pakaiannya atau ke pabrik yang membuat baju ya. Karena tidak ada distributor tidak ada yang menyalurkan memang ya. Betul Radi keren. Terima kasih Radi. Selanjutnya di atasnya Radi ada ini sama-sama Muhammad juga nih namanya. Muhammad Ikhramsa Setiawan silahkan. Atau nama pendeknya Iam ya. Oke Iam yuk silahkan Iam. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang menjadi plako ekonomi yang bertanggung jawab. Plako ekonomi yang saya pilih adalah menjadi konsumen. Alasan saya memilih menjadi konsumen adalah saya ingin membeli hasil karya atau produksi orang lain. Baik dalam bentuk bahan makanan hasil kebun atau olahan pabrik. Kalau saya ingin membeli barang dalam jumlah banyak saya akan langsung ke pabrik atau ke tempat membuatnya. Aktivitas sebagai konsumen adalah membeli barang hasil produksi. Bisa berupa makanan yang bisa berupa makanan. Saya senang membeli hasil produksi dari teman sendiri. Terutama makanan seperti eskiling dan kue sus. Selain bisa membantu teman, saya bangga juga bisa membeli hasil karya teman. Saya cinta panggung Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Jaga kekehatan teman-teman. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Masya Allah Iyam Ketulusan hatinya menolong temannya yang berjualan es. Selain keren Iyam. Terima kasih Iyam. Selanjutnya satu lagi ada teman kita yang namanya juga Muhammad. Ini namanya juga cukup panjang. Ada Muhammad, Raka, Al-Fatan, Mahes, Warahmatullahi. Ini nama beberapa orang diborong. Atau panggilannya Mas Fatan. Silakan. Namanya panjang-panjang kelas Usman. Silakan Fatan. Beri salam dulu ke teman-teman. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Fatan dari kelas 4 Usman bin Affan. Di kesempatan saya, eh, di kesempatan kali ini saya akan mempersentasikan distributor minyak goreng. Alasan kenapa saya memilih, alasan kenapa saya memilih. Karena minyak goreng adalah bahan pokok utama dan setiap rumah akan membutuhkan selain bisa mempekerjakan orang. Aku juga mendapatkan penghasilan yang besar karena sebagai distributor minyak perputaran uangnya sangat cepat. Aktivitas sebagai distributor adalah mendistribusikan barang. Dalam hal ini, dalam hal ini minyak goreng. Dengan distributor yang lancar, maka harga bisa ditekan sesuai standar. Tidak terjadi lonjakan harga yang tinggi, jadi tidak merugikan ekonomi kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fatan sebentar, Mas Fatan diatur dulu setengah badan ininya, ke layar. Ayo, Fatan. Ya, coba diatur. Buru ini belum ambil gambar karena tadi cuma kepalanya doang yang kelihatan. Anaf Fatan. Agak munduran coba. Oke. Kameranya diturunkan. Oke, gitu. Oke, sip. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Mas Fatan. Menjadi distributor minyak yang kering ya. Dengan apa tadi? Tidak kasih harga yang tinggi ke konsumennya. Benar. Keren. Itu bertanggung jawab dan mulia sekali distributor yang seperti itu. Terima kasih, Fatan. Isi materinya cukup baik ya. Tadi pemaparannya juga cukup jelas. Selanjutnya, kita beralih ke teman kita yang perempuan. Ada siapa? siapa yang bisa tebak? Inisialnya, depannya huruf L. Ayo. Lulukan, Zaka. Lulukan, Zaka. Lulukan, Zaka. Lulukan, Zaka. Lulukan, Zaka. Benar sekali. Ayo, kita beri tepuk tangan buat Lulukan, Zaka. Silakan, Kan, Zaka. Lulukan, Zaka. Silakan, Kan, Zaka. Dipanggilnya Kan, Zaka. Ayo, nak. Jangan lupa beri salam. Ayo. Speakernya dinyalakan dulu, Neng. Speakernya, nah, lupa ya. Ayo, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, teman-teman. Dijinkan saya mempresentasikan tentang kegiatan ekonomi. Di sini, saya berperan sebagai produsen. Mengapa saya memilih atau berminat sebagai produsen? Itu karena saya melihat bakat yang ada di diri saya untuk lebih berkreasi. Dan mengembangkan usaha saya nantinya di mana? Dengan saya memproduksi berbagai jenis pakaian dan berbagai jenis model, sehingga membuat para konsumen meminati barang hasil produksi. Saya setelah hasil produksi, maka akan disalurkan ke berbagai tempat agar mudah dijangkau oleh para pelanggan. Sehingga demikian, semakin banyak orang yang usaha saya semakin maju dan meluas sampai mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Sehingga semua kebutuhan hidup saya terpenuhi dan bisa membahagiakan keluarga dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pelaku ekonomi rumah. Walaupun di rumah, tetap bisa berkreasi benar sekali. TOP, BGT, Kanza. Terima kasih. Selanjutnya, wah ini siapa ya? Ini cukup. Nah, ini juga cantik sekali ini. Apa namanya hasil karyanya? Rupa bagan-bagannya. Hayur Nisa, Amanda, Ramadhani, Waktu dan Tempat. Burani, persilakan. Amanda, ada Amanda? Mana ya? Burani belum menemukan Amanda. Amami lagi makan ya, Bu? Iya, ada Amanda? Sepertinya di, apa namanya, partisipannya? Ini ya, tidak ada ya? Amanda ya? Tidak ada, Bu. Koneksinya jalan kali, Bu. Oh, baik. Burani next dulu ya. Hayri CK Hidayat. Silakan CK. Oh, ini jadi. Burani baca judulnya udah lapar nih, CK nih. Ayam Guprek CK. CK ada, CK? Ada nih, ada nih. Ayo, CK. Ya, Bu. Dinyalakan dulu kameranya. Ayo, diatur. Posisinya setengah badan. Aduh, CK, Burani lapar beneran nih, CK. Udah? Udah. Oke, silakan, CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, CK, ingin menjadi produsen ayam Guprek. Alasan saya menjadi produsen ayam Guprek, karena saya suka ayam Guprek. Dan jadi pengusaha yang bisa membuka cabang di seluruh Indonesia. Saya ingin membuka lapangan kerja, ingin bersedekat dari hasil penjualan. Aktivitas saya akan memilih bahan-bahan dan ayam yang berkualitas. Membeli ayam di tempat pemotongan yang halal. Menjaga kebersihan tempat dan mengolah makanan. Menyediakan layanan delivery bagi konsumen. Menerima saran dan kritik dari konsumen demi kemajuan bisnis. Oke, sudah. CK, coba. Coba CK lihat ke layar. Oke, terima kasih CK. Kapan-kapan berani mau cicip ayam Guprek. Amanda, sudah ada, Bu. Ya, terima kasih infonya. Amanda, sudah siap belum? Belum? Yang lain, yang namanya belum dipanggil, boleh bersiap dulu, berlatih. Tapi, sepikirnya dimatikan supaya tidak mengganggu. Ya, boleh berlatih. Dihafal lagi, berlatih lagi supaya menghilangkan gerogi. Atau bersolawat, yang deg-degan, yang gerogi, bersolawat, nak. Ya, supaya dihilangkan geroginya, deg-degannya, ya. Amanda, ayo, nak. Mana Amanda? Siap? Bersiap? Bersiap, ganti dulu seletnya, Amanda. Nah, ini. Pakai, apa ini bagan-bagan? Panah, panah. Ini enggak diambil. Bu, tolong bentar. Ya. Teman-teman yang lain, jangan terfokuskan sama yang di layar, ya. Karena Bu Reni ini, pindahkannya ke PowerPoint dengan berbagai cara. Ada yang Bu Reni copy paste, ada yang Bu Reni foto, ada yang Bu Reni screenshot, ya. Pokoknya, insya Allah Bu Reni tidak menghilangkan apa ini? Keasliannya. Ya, ini tetap karya teman-teman seperti ini. Ya, jadi ada yang mungkin Bu Rembu, ada yang mungkin tulisannya enggak jelas, enggak apa-apa. Yang penting, ini adalah karya teman-teman. Tidak Bu Reni ganti, tidak Bu Reni edit-edit, kata-katanya tidak. Ini asli. Asli dari hasil teman-teman, ya. Oke, Amanda, bagaimana? Siap atau nanti dulu? Bu Reni hitung sampai tiga. Satu. Satu. Nanti dulu aja. Oh, baik. Selanjutnya, tadi CK sudah, di atasnya CK ada, ini dia nih. Ini agak belibet nih, Bu Reni bacain namanya nih. Nah, ini agak belibet di awal namanya nih, Bu Reni. Lidahnya lidah-lidah Jawa sih, Bu Reni jadinya repot ya. Ayo, Raska. Raska anak sole. Iya, Bu. Sebentar, Raska diatur dulu kameranya. Setengah badan. Oke, sip. Cakep banget ya ini. Ayo, Raska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Kandra Naleh Naska. Kali ini saya akan mempresentasikan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yang saya pilih adalah konsumen. Alasan saya memilih konsumen adalah bisa membeli barang yang saya sukai dan barang yang untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga, aku ingin membantu produsen agar tetap memproduksi barang-barangnya. Caranya adalah membeli barang-barang yang sudah diproduksi produsen. Aktifitas dari konsumen adalah membeli barang atau jasa. Dalam hal ini, aku juga harus bertanggung jawab, yaitu membeli barang yang dibutuhkan saja dan menjaganya agar tidak rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali ya, sebagai konsumen yang bertanggung jawab, kita harus pilih-pilih membeli barangnya ya. Pilih barang-barang yang benar-benar teman-teman butuhkan. Jangan berlebihan belanjanya, nanti akan timbul sikap boros. Apa sayang? Kata Amanda, bisa raskah saja Amanda-nya. Amanda, abis raskah. Oke, Amanda, berarti sekarang Amanda ya. Terima kasih informasinya, Bureni, enggak cek-cek chatting nih. Mana Amanda, sebentar aku cari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang presentasi. Yang berlatih, boleh sepikirnya dimatikan dulu. Halo. Iya. Oke, Kamila, selamat berlatih. Ayo, Neng, Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Hari ini aku akan mempresentasikan puncak tema tujuh tentang produsen distributor dan konsumen atau menjadi pelaku ekonomi yang bertanggung jawab. Hari ini aku memilih mempresentasikan tentang produsen susu. Apa aja sih aktivitas dan alasan aku untuk menjadi produsen susu? Iya sih, penjelasan dari aku. Pertama, aktivitasku untuk menjadi produsen, seperti produsen susu adalah memproduksi susu. Sebagai produsen susu, aku harus bertanggung jawab atas kualitas bahannya, rasa, dan keberusen produk yang aku buat. Kepuasan konsumen adalah yang utama. Dan juga, aku harus menjaga kehalalan bahan. Kedua, alasan aku menjadi produsen susu adalah bisa menghasilkan produk sendiri dan dijual ke toko-toko terdekat. Hasil penjualan tersebut bisa disedekahkan kepada orang-orang yang kurang mampu atau memerlukan bantuan seperti orang-orang yang terkena musibah tsunami di Aceh 17 tahun yang lalu. Dan juga, alasanku menjadi produsen susu agar bisa menghasilkan produk-produk baru lainnya, meningkatkan penjualanku, dan juga bisa mempunyai banyak uang yang bisa disedekahkan ke masyarakat sekitar. Sekian presentasi dari Amanda. Maaf kalau ada kesalahan kata, semoga presentasiku ini bisa membantu kalian ya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa Allah, Amanda, keren. Sudah lebih baik dari yang pencak tema lalu. Keren ya. Purnya seneng. Purnya seneng. Kalau teman-teman tuh ada perubahan. Walaupun sedikit, tapi tetap rasa seneng purnya itu luar. Terima kasih, Amanda. Terus berlatih lagi ya, nak. Terus menjadi lebih baik-lebih baik lagi. Oke? Tadi Raska sudah. Kemudian di atas Raska. Oh, ada. Nah, ini teman kita nih. Jovian Kalista jauh hari. Waktu dan tempat boleh persilakan untuk Jovian Kalista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalista dari kelas 4 Usman bin Afan. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang peta konsep puncak tema 7. Saya hari ini memilih pekerjaan produsen. Alasan saya memilih produsen karena ingin bisa menghasilkan produk yang bisa dijual dan menghasilkan. Dan aku ingin produk yang aku jual ada manfaatnya untuk kesehatan. Aktivitas saya sebagai produsen adalah memproduksi barang dalam memproduksi barang. Dalam hal ini, aku akan membuat jus dengan kualitas buah yang segar dan menyehatkan. Aku akan memperhatikan kebersihan produk yang aku buat dan kemasan. Akan aku buat semenarik mungkin dan tentunya aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produsen. Jus ya. Insya Allah. Memang ini. Perlu sekali kita ya. Kalista Burani izin ambil gambar ya. Kalista lihat ke layar. Satu, dua, tiga. Nah, teman-teman nanti atur kameranya seperti Kalista nih. Sudah bagus nih setengah badan. Kalista terima kasih. Mudah-mudahan nanti keinginan Kalista menjadi produsen jus tercapai. Amin ya. Roba alamin. Terima kasih Kalista. Berlanjut. Burani beralih ke anak yang soleh. Ini merupakan salah satu nama pahlawan ini. Ada yang kenal? Fatahila Fatih Awalu Din. Ya, Fatahila Fatih Awalu Din. Fatahila itu nama, salah satu nama pahlawan. Nah, Fatahila. Tapi ngomong-ngomong ada tidak ya Fatih-nya? Fatih. Assalamualaikum Fatih. Assalamualaikum Fatih. Sepertinya belum ada ya. Assalamualaikum. Oke, Burani. Itu dulu ya. Skip dulu ya. Burani dulu kita beralih. Ini kayaknya lumayan agak sulit ini Fadil buatnya ya. Fadil siap? Sudah tentu, Bu. Oke. Tadul, Fadil diatur dulu kameranya. Yang cakep. Oke, Bu. Oke. Jangan kepalanya aja ya. Setengah badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema hari ini, saya memilih peran sebagai produsen, yaitu pelaku atau orang dari kegiatan produksi. Dengan mendaur ulang sampah. Alasan saya memilih peran tersebut adalah Untuk mengurangi sampah yang susah terurai. Jika semua sampah dapat dikurangi, digunakan kembali dan di daur ulang. Kita bisa membuat sumber daya dunia menjadi jauh lebih baik. Daur ulang akan menghemat bahan. Mengurangi kebutuhan untuk menimbun dan membakar. Mengurangi polusi dan agar mencipta lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu juga akan membutuhkan lapangan pekerjaan untuk masyarakat luas. Karena kebersihan adalah sebagian dari ilman. Jadi yuk sama-sama mengurangi penggunaan bahan plastik. Aktivitas sebagai produsen adalah Dengan pengurangan sampah dilakukan pada produk Kemasan produk dan wadah yang sulit diurai oleh proses alam. Seperti plastik, kaleng aluminium, kaca, dan kertas. Dengan mendaur ulang sampah, kita turut menjaga kelestarian alam. Selain itu juga kita dapat memanfaatkan bahan bekas menjadi barang baru. Dengan tujuan menjaga adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Mengurangi polusi, kerusakan alam, dan emisi gas bunga kacang. Demikian presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Fadhil, keren. Burani mau tanya, Fadhil waktu buat bagan-bagannya, Buat sendiri atau dibantu sayang? Dibantu. Oh, dibantu. Tapi Fadhil yang pilihkan ya? Fadhil memang pengen jadi produsen? Iya. Oke, sip. Terima kasih Fadhil. Ini komplit nih, mendaur ulang sampah ya. Cita-cita yang benar-benar mulia. Oke, kita beralih ke teman laki-laki kita lagi nih. Ada Danis, suara Al-Hakim. Danis. Danis. Danis diatur dulu, ayo. Kameranya diatur. Cari posisi yang cakep. Ayo, geser, geser. Naik, naik, turun, turun. Kiri, 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 kanan, kanan. Kanannya buang. Turunan lagi dikit. Jangan gerak lagi dong. Tadi udah cakep. Taruh di tempat yang aman, biar nggak jatuh. Geser. Oke. Nah, cakep. Udah. Yuk. Jangan lupa kasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjadi konsumen karena saya ingin menolong produsen. Lalu saya ingin menjadi konsumen karena saat ini saya menikmati jasa dari makanan bunda di rumah saya. Saya ingin menjadi konsumen karena saya ingin membantu dengan membeli barang bayaran produsen yang jualan. Dan agar laris, saya bisa menikmati hasil produksi dari para produsen dan saya juga bisa belajar bagaimana Dan lainnya menjadi produsen dengan menghasilkan sesuatu untuk dijual dan dengan uang tersebut. Saya bisa membeli barang yang ditawarkan produsen lainnya. Karena saya sebagai konsumen, saya juga semua dapat berjalan seimbang demikian. Terima kasih, Danis. Alhamdulillah, Danis sudah mulai lancar menyampaikan materinya ya. Sudah lebih meningkat lagi dari yang puncak tema kemarin. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah, di puncak tema tujuh sekarang, banyak peningkatan ya. Burani harus sampaikan ini kabar gembiranya ya. Itu benar-benar selanjutnya akan terus meningkat ya. Akan terus membaik teman-teman dalam presentasinya, dalam percaya dirinya. Oke, terima kasih, Danis. Kita beralih dulu dari Danis ke... Wah, ini teman kita nih yang jago tebak-tebakan nih ya. Seril Putri Agata. Mau tebak-tebakan dulu gak Seril? Enggak. Oh enggak. Ayo diatur dulu. Posisi kameranya diatur. Sudah. Sip, cakep. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempercentrikan dengan judul menjadi periraku yang bertanggung jawab. Saya memilih menjadi produsen serap masker. Alasannya dapat menghasilkan kolobuk yang bisa dijual dan menghasilkan uang dari sejatan pembuatan serap masker. Jika pesanan semakin banyak dalam sehari, aku dapat mempercayakan orang lain untuk membuat hukum, membuat, dan menjual serap masker. Aku juga ingin membagi rezeki atau bersedekah dari sebagian keuntungan serap masker untuk orang-orang di luasannya yang membutuhkan. Aktivitas sebagai produsen adalah memproduksi barang. Dalam hal ini, serap masker aku harus bertanggung jawab bahkan kualitas bahan serap masker. Variasi atau kombinasi warna dan keberpilihan produk yang aku buat. Pembuatan konsumen adalah yang utama untuk produk sesuai permintaan atau request pesanan dari konsumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strap masker yang seperti apa sih? Yang tali gitu ya? Seril ya? Oh, Masya Allah. Oh, yang suka dikalung-kalungin itu ya? Oke, aduh. Ini banget nih. Inovatis banget ya. Update. Terima kasih, Seril. Keren. Kita beralih dari Seril menuju. Nah, ini yang tadi berlatih nih. Artinya Kamila Soliha. Silakan, Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema kali ini, saya akan membahas tentang presentasi menjadi pelaku ekonomi yang bertanggung jawab. Saya memilih jadi produksi baju. Saya ingin jadi produksi baju karena saya suka menggambar, mewarnai, mencari motif-motiv baju yang cantik, dan enak dipandang, sehingga membuatkan baju atau konsumen menyekainya. Aktifitas sebagai produksi baju adalah mengkanduksi baju ke tokoh-tokoh rauh, dan membuat bikin baju dan lain-lain. Dalam hal ini, saya harus menjelaskan kualitas bahan, kain, dan motif sampai ke tangan konsumen atau teman-teman saya. Kepuasan dan kesenangan dari beliau adalah hal yang paling utama dan harus dapat menarikkan juga, agar pembeli ini sejauh dikatakan pokokku jadi langganan deh, sehingga dapat banyak rezeki yang menarik. Alasan itu, ini bisa menghasilkan produk yang bisa dibuat dan menghasilkan uang yang halal dari kegiatan tersebut. Jika pesanan kesenangan terbanyak, aku dapat memperkerjakan orang lain untuk membantu. Aku juga ingin, aku juga ingin membantu bersedekat atau intak dari rezeki yang aku dapat, dan juga memberi beberapa rezeki yang aku dapat kepada orang tuanku. Lalu berterima kasih kepada orang tuanku dan mengajar ikut semangat sampai pintar. Dari hati apa milah saya lihat, Kelas Lepas Pusman dikenalkan. Maaf, jika ada kesalahan dengan kata-kata, Sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lengkap sekali pemaparannya ya. Tadi nggak sia-sia latihannya ya. Oh, keren. Selanjutnya nih, inisialnya masih dengan huruf A, tapi dia anak laki-laki. Siapa kali ya? Benar, akuin Aldi, Aflah Bambri. Ya, Aflah. Silakan, Aldi. Mana Aldi ya? Akuin Aldi, dipanggilnya Aldi. Minta tolong teman-teman yang lain dicek. Ada Aldi? Hah, Aldi. Aldi speaker-nya dinyalakan dulu. Lupa ya kayaknya ya. Ya, diatur dulu kameranya. Jangan cuma kepalanya doang yang kelihatan. Ya, minimal setengah badan. Oke, diatur, dikeser-keser-keser. Kanan-kanan-kanan, atas-bawah. Oke, silakan Aldi. Nah, sebelum itu Aldi ada pantun nih. Oh, keren. Apa pantunnya ganteng? Pergi ke pasar, membeli ikan. Beli ikan, nila, dan gurame. Sebelum pantun, kami tampilkan. Jawab dulu, salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Al-Finaldi. Kelabah membeli kelas 4 Usman bin Afan. Sekarang, Aldi akan mempresentasikan puncak tema 7. Menjadi pelaku ekonomi yang bertanggung jawab. Di sini, Aldi memilih peran sebagai konsumen. Pelaku ekonomi konsumen adalah segala aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ilustrasinya nih, ada nih. Saat merasa lapar nih, mau makan. Bunda belum masak. Terpaksa pergi ke warung depan rumah untuk membeli sarapan nasi uduk dan gorengan. Dan aku membayar pakai uang jajan. Kemudian, pemilik warung mengambil untung dari gorengan dan nasi uduk yang aku beli. Sebagian keuntungan dipakai untuk belanja bahan baku dan biaya produksi barang dagangannya. Kegiatan ekonomi konsumen adalah kegiatan di atas yang tadi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Dibagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan three share. Maka terjadilah kegiatan ekonomi mulai dari memproduksi barang atau jasa, melakukan proses distribusi produk, hingga penggunaan konsumsi terhadap produk tersebut. Nah, alasan Aldi ingin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Aldi. Jadi, Aldi mau merasakan produk-produk di luar negeri ataupun di negeri kita Indonesia. Nah, Aldi ada pantun lagi nih. Oke. Mawar melati, indah ditanam. Indah lagi, kembang selasih. Kami, akhir kata, kami ucapkan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi, aku mau tanya dong. Iya. Pantunnya ide siapa, Aldi? Pake pantun. Ide-nya Aldi sendiri? Iya. Oh, Masya Allah. Sip. Terima kasih, Aldi. Terus dikembangkan ya, Aldi. Ide-ide kreatifnya. Keren sekali nih, Aldi. Selanjutnya ada lagi ternyata teman kita yang inisialnya dari grup A. Ini perempuan. Belum, Bu Reni sebutkan klunya. Itu ada tulisannya, Bu. Oh, ada tulisannya. Itu benar, ya. Oh, udah muncul ya, berarti di layar teman-teman. Iya, ini ada Aira, Nafisa, Almah, ya. Ini teman kita yang imut-imut. Diatur dulu, Aira. Posisi kameranya, ya. Sip, sip. Aduh, ada kembang-kembang tuh di belakang. Oke, Aira, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini, Aira ingin mempresentasikan kita menjadi pelaku ekonomi yang bertahan jawab. Hal ini, Aira memiliki peran menjadi pelurusan baju muslim. Alasannya, yang pertama, karena baju adalah salah satu kebutuhan orang manusia selain makanan dan tempat tinggal. Yang kedua, Aira dapat memberikan lapangan pekerjaan yang banyak kepada orang-orang. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan sehingga dapat memberikan kontribusi serta bantuan kepada masyarakat sekitar yang sudah membutuhkan. Aktivitas yang dilakukan oleh produsen baju muslim adalah Yang pertama, pastikan bahwa seproduksi baju muslim memiliki kualitas yang baik. Salah satunya, kualitas bahan dan kualitas pembuatan. Nyaman digunakan oleh konsumen juga tidak cocok produksi. Yang kedua, selalu melakukan inovasi dan mengikuti tren yang sedang update. Yang ketiga, pastikan bahwa konsumen senang dan kuas terhadap baju muslim yang digunakan. Ini adalah gambaran proses memproduksi pembuatan baju muslim. Terlihat banyak membutuhkan tenaga kerja. Dan gambar yang dibawa adalah contoh hasil produksi baju muslim. Sekian yang bisa Aira sampaikan. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Aira nanti kalau jadi produsen baju muslim itu khusus produksinya baju muslim saja Aira. Enggak baju-baju yang tren-tren kan ada itu ya. Yang baju-baju Korea, yang takannya segini. Khusus baju muslim ya. Berarti ya. Oke keren berarti Aira adalah salah satu seseorang yang secara tidak langsung adalah mengajak umat islam untuk menutup aurat ya. Ternyata luar biasa nih di Bali. Untuk bertawabat. Untuk bertawabat kata Sasa. Keren. Karena memang banyak-banyak banget emang yang produsen baju tapi ngikutin tren sekarang yang memang tidak layak ya. Kalau kata Buruni tidak layak pakai. Kurang bahan. Karena cuma segini. Apa nih? Yang kelihatan. Atau yang perutnya terlihat. Nah itu yang. Orang pelit. Benar-benar kata gini orang pelit ya. Pelit bahan ya gini Aya. Pelit bahan Bu. Benar pelit bahan nih. Contoh jadi produsen kayak Aira nih ya. Royal. Jangan hal bahannya dikit tadi. Benar. Benar sip Aira ya. Mudah-mudahan Buruni doakan semoga tercapai nih produsen baju muslim ya. Terima kasih Aira. Oke Buruni beralih ke tadi teman-teman yang sempat di skip ya. Nah Mas Tio. Septio Wiranugroho. Sudah adakah Mas Tio? Siap belum. Siap belum? Siap. Nah sebentar Buruni cari dulu slide-nya Tio. Itu? Sudah? Sudah muncul? Sudah. Sudah. Sekarang Buruni cari dulu kameranya Tio. Oke. Tio sudah diatur belum posisinya? Sudah enak belum duduknya? Sudah. Sudah? Sudah? Sudah enak? Sudah. Oke sip. Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan menjadi pelaku ekonomi yang bertanggung jawab. Di sini saya berperlan menjadi konsumen. Alasan menjadi konsumen adalah karena aku penggemar sate. Sate apapun aku suka. Seperti sate ayam dan kambing. Baik bumbu, kacang maupun bumbu kecap. Kebetulan dekat rumahku ada beberapa penjual sate yang menurut aku dan keluarga ku cukup enak. Aktivitas sebagai konsumen yang aku lakukan adalah dengan membeli sate. Menurut aku, kalau dengan kita membeli dan memakan sate, maka akan berdampak secara ekonomi pada peternak ayam dan kambing yang mendapat keuntungan karena hasil ternaknya dibeli oleh pedagang ayam dan kambing. Pedagang ayam dan kambing mendapat keuntungan karena ayam dan kambingnya dibeli oleh penjual sate dan penjual sate ayam dan kambing. Mendapat keuntungan karena satenya dibeli oleh aku dan keluarga ku. Bagiku selain memang sate adalah makanan kegemaranku, ternyata sate ayam dan kambing merupakan sumber protein yang baik bagi aku yang sedang dalam masa pertumbuhan. Itulah yang dapat aku sampaikan tentang aktivitas sebagai pelaku ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya dipanggil. Baikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, iya. Oke, terima kasih Tio. Dari pemamparan Tio cukup jelas ya, ternyata dari kita beli sate itu banyak orang yang sudah kita bantu. Tadi yang khusus adalah si penjual satenya. Kemudian ternyata kita juga secara tidak langsung kita bantu juga. Keuangan peternak ayam ataupun peternak kambing ya, karena sate itu kan ada sate ayam dan sate kambing. Benar. Beruntut gitu. Berkelanjutan. Dari kita beli sate aja banyak. Selain itu ada lagi enggak, teman-teman coba difikirkan? Selain tukang sate, peternak ayam, peternak kambing, ada lagi yang kita bantu secara tidak langsung? Penjual apanya? Daging. Iya, benar. Penjual dagingnya. Terus apa? Sate butuh bumbu? Penjual bumbu-bumbunya ya? Benar. Tukang sayur. Atau... Penjual tusuk sate. Iya, penjual tusuk sate. Atau... Apa itu? Sualayan ya? Karena kita perlu kecapnya. Kita perlu apanya lagi? Garamnya ya, Masya Allah. Itu beruntut ya, Nah. Makanya harus bersyukur. Kita dengan cara membeli secara tidak langsung kita membantu perekonomian banyak orang. Makanya teman-teman nih, Bu Reni kadang suka... Apa namanya? Suka kasian kalau ada pedagang yang dibeli ibu-ibu dengan... Apa itu? Menawarkan harga yang sangat rendah. Itu sedih sekali. Karena kan pedagang itu juga perlu modal ya, perlu usaha. Ibu. Benar. Pasti kan banyak yang sudah dipertimbangkan kenapa pedagang kasih harga segitu. Untuk konsumen, kita sebagai konsumen, lillah italah kita percaya aja harga yang dikasih oleh penjual. Insya Allah berkah. Berkah untuk kita. Berkah juga untuk si penjualnya. Seperti itu ya, Tio. Terima kasih, Tio. Oke. Bu Reni lanjut. Tadi yang sempat tertunda. Rasha. Rasha Dan, sudah siapkah? Ya, Bu. Rasha di mana, sayang? Itu bajunya. Boleh dikancingin dulu? Aduh, 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 aduh. Sudah siap-siap dulu, baru-baru ini tungguin. Tenang. Terima kasih, Tio. Terima kasih. Dan aktivitasnya saya bikin kursi dulu yang muda dulu terus kata saya kursi itu agak muda jadi saya lanjut memikir meja dan lemari. Dan yang lain, itu yang bersama saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasyah boleh minta gambarnya lihat ke layar, Rasyah bergeser ke arah kiri. Oke, save. Satu, dua, tiga, senyum. Oke, terima kasih Rasyah menjadi produsen kayu benar sekali. Produsen kayu itu pekerjaan yang cukup berat karena banyak tahapan-tahapan yang harus kita kerjakan. Semoga Rasyah nanti tercapai menjadi produsen kayunya ya. Terima kasih, Rasyah. Selanjutnya, aku mau panggilkan. Ini inisialnya sama nih dengan nama Bu Reni. Ya. Kemudian huruf keduanya huruf A. Ayo, tebak-tebakan. Siapa yang bisa jawab? Ramanda. Inisialnya perempuan. Ramanda. 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 Ayo, teman-teman, bantu dipanggilkan. Ramanda. Ramanda. Main yuk, eh. Main yuk, Ramanda. Mana ya? Ada, main yuk. Ramanda ada tidak? Ini ada. Ayo, Ramanda. Ramanda, silakan dinyalakan kameranya. Ada, Ramanda. Kalau kameranya belum menyala, Bu Reni tidak bisa pin ya. Mana, Ramanda. Teman-teman yang lain dibantu cek Ramandanya sudah dinyalakan belum? Khawatirnya Bu Reni-nya kelewat. Sudah ada belum, Ramanda? Mana? Belum ya? Atau kita skip lagi ya? Malah. Sepertinya malah live ya? Ramanda. Oke, enggak apa-apa. Nanti sambil ditunggu aja. Kita skip dulu Ramandanya. Kita beralih ke teman kita tadi. Yang namanya adalah... Merupakan nama salah satu pahlawan Indonesia. Siapakah tadi? Patahila Fatih. Patahila Fatih. Benar, ada Fatih. Mas Fatih. Ini termasuk anak bu guru nih, Mas Fatih. Di kelas 4 Usman itu banyak ya, yang bunda-bundanya juga guru sama seperti bu Reni. Mana Mas Fatih? Sambil aku cari slide-nya. Fatih. Fatih. Halo Fatih. Oke, teman-teman masih ada dua orang lagi. Fatih dengan Ramanda. Karena waktunya masih cukup. Kita tunggu ya. Sambil... Bu Reni mau tanya-tanya. Boleh? Kita sambil diskusi ya. Kita diskusi santai. Sambil menunggu temannya yang belum tampil. Teman-teman. Iya. Teman-teman, Bu Reni mau tanya. Untuk membuat tugas puncak calonan 17 ini, kan kita pakai ini ya. Software tool. Mungkin dari bagian teman-teman, ada yang baru tahu mikrosupport. Atau mungkin yang lainnya sudah pernah buat. Nah, pertanyaan aku. Apakah dalam pendapatan mikrosupport itu sulit? Mengalami kesulitan? Tidak. Tidak, tidak, tidak. Bu, saya bikin, saya itu, Bu, saya nge-dekor sendiri. Oh, nge-dekor sendiri. Keren. Ini ya, dihias sendiri ya. Ada yang dibantu? Enggak. Pak. Oh, masyarakat. Masya Allah. Mungkin... Kalau tadi, Fadil, dibantu ya. Saya dibantu juga, Bu. Oh, iya, dibantu juga. Baik. Kalau dalam mengirim filenya, bisa? Bisa, Bu. Bisa sendiri ya, sih. Bisa. Bisa. Oke. Karena memang ini adalah proyek ya, proyek. Bu, Reni tidak marang. Kalau teman-teman masih ada yang dibantu, masih ada yang... Apa namanya, belum bisa mengirimnya. Masih dikirimkan oleh orang tuanya. Tidak apa-apa. Karena ini memang proses pembelajaran teman-teman ya. Sudah-sudah nanti selanjutnya teman-teman sudah bisa mengirim atau membuat sendiri. Kalau waktu itu kan kita sudah pernah buat ya, sebenarnya pakai MS Word. Namun dalam... Apa? Ingat nggak? Kita pernah kan ya, bikin cerita tuh yang diketik-ketik juga. Kegiatan apa? Kegiatan apa waktu itu? Ingat tidak? Kegiatan literasi. Kegiatan literasi. Wah, benar. Yang teman-teman membuat cerita. Oh, yang betul ya. Yang literasi. Iya, membuat cerita pengalaman. Tentang PJJ. Betul. Itu kan juga teman-teman sudah pakai Microsupport ya. Sudah-sudah lagi ketik-mengetik. Nah, itulah hikmah atau manfaat dari PJJ ini ya. Kita jadi banyak belajar. Jadi sekolah nggak cuma baca, nulis, di kertas. Baca lagi, nulis, lagi di kertas. Banyak cara-cara belajar yang ada. Ternyata ya, nggak cuma baca, tulis. Nggak cuma menghitung. Nggak cuma nggak ngegambar. Ngewarnai pakai crayon. Banyak sekali. Contohnya hari ini kita udah coba membuat dalam bentuk Microsoft Word ya. Walaupun masih beberapa dari teman-teman yang bisa dibantu. Tidak apa-apa ya. Tetap teman-teman apa namanya? Semangat. Selalu belajar. Selalu menambah wawasan. Selalu menambah pengalaman. Begitu. Oke. Berani mau panggil lagi nih Mas Fatih. Sudah siap belum? Fatih. 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 Nah, teman-teman nanti setelah kegiatan ini tidak ada pembelajaran ya. Jadi nanti sudah tidak ada nih yang WA atau telefon Dureni. Bu, abis ini pelajaran apa? Bu, link buat daring hari ini mana, Bu? Mudah-mudahan sudah mulai paham ya. Sudah Guru nih infokan dari kemarin. Kalau kita hari ini hanya kegiatan puncak tema saja. Pembelajarannya dimulai lagi hari Jumat besok ya. Ada luring IPS dengan AKM ya. AKM-nya nanti daring. Seperti itu. Mana nih Mas Fatihnya? Boleh bantu panggil? Fatih. Teman-teman ada yang ingin berbagi cerita? mengenai proses pembuatan tugasnya? Siapa? Amanda? Gina? Atau siapakah? Kenapa? Tadi pada kemana sih? yaudah pada mau istirahat. Oke, kalau gitu sambil tunggu aku mau kita foto bersama ya. Mana ya? Boleh dinyalakan. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Ayo, oke, oke. Ayo rapi-rapi dulu rambutnya. Dirapiin yang laki-laki. Ayo, disisir dulu, disisir dulu. Bajunya rapihkan. Gilbab, jilbab. Jangan miring, jilbab. Ayo, ayo, ayo. Gina langsung pegang jilbabnya. Gina. Tapi, jangan menutup jawabnya ya. Rasha, Danis. Ayo. Kameranya geser-geser kanan. Geser kiri. Siap-siap. Uang, bacanya. Makan, dilihat. Posisinya yang bagus, yang cakep. Adil, Zita, Ain. Rasha. Aduh, ada yang lagi di pantai. Fatan. Adem banget, kayaknya Fatan di pantai. Kayaknya, Lani. Jika olahan orang. Iya, ajak-ajaklah nih teman-teman patus man ke pantai. Pulang, Bu. Nggak pulang ke rumah, Nung, Bu. Rasha, Danis. Fadil. Fadil. Zita. Ayin. Anda seka. Eh, diatur. Posisinya geser-geser. Berani juga mau rapi-rapi dulu, ah. Biar cantik. Hari ini kita nuansa biru ya. Aku juga menyesuaikan jilbabnya biru. Walaupun bajunya kuning. Nah, sedang-sedang saya di sekolah hati-hati yang berfokusnya biru. Oh iya, oh iya. Benar. Makin biru ya. Makin segar nih biru ini. Ana lagi, cekah. Radi. Radi boleh. Agak naik. Nah. Radi tadi cuma poninya doang. Ini nih, kelihatan. Gina. Gina. Ya. Yang sudah nyala, boleh diatur ininya posisinya. Angle badannya, posisi kameranya, rambutnya. Kita sambil tunggu temannya yang belum. Ya. Ya. Nah. Hitungan ketiga. Satu. Dua. Dua setengah. Eh, jangan kebalik-balik Gina. Aku nanti gini-gini dong melihatnya. Danis, anak baik. Ayo. Ijan. Danis, terbalik. Nah, cakep. Nah, yuk. Mulai. Satu. Dua. Lihat ke kamera. Lihat layar. Dua setengah. Di. Tiga. Senyum. Satu kali lagi. Gaya bebas. Ayo, Rasyah. Fadil. Cekah. Satu. Dua. Gina, stop. Nah, nanti ngeblur kalau kamu ngegerak-gerak. Dua setengah. Tiga. Cakep. Masih ada yang belum dibilang. Karena ternyata. Rasyah. Fadil. Aku mirroring. Kenapa mirroring? Cakep pan tekak. Satu. Dua. Estetik. Estetik. Lagi, lagi. Fadil. Fadil. Tadi udah muncul. Fadil ini belum ada gambar. Rasyah. Rasyah. Rasyah belum ada dari tadi nih. Satu. Apa lagi kayak Gina lebih? Kanza sama Gina. Nah, putar. Sip. Satu. Dua. Tiga. Senyum. Yang cakep. Yang ganteng. Yang cantik. Senyum adalah ibadah. Senyum adalah? Sedekat. Sedekat. Cakep nih. Cantik-cantik. Ganteng-ganteng. Iya dong. Aduh. Ada yang pakai kacamata. Pada bisaan ya? Ini pakai baju kuning. Saya pakai baju warna merah. Tapi kudungnya biru. Iya. Saya pakai baju kuning. Kudungnya biru. Tapi tetap yang terlihat. Aku pakai baju merah. Kudungnya biru. Gak apa-apa. Yang penting ada nuansa biru-birunya. Oke, teman-teman. Udah. Fatihnya? Ternyata tidak ada ya? Tidak, Fatih doang kan, Bu. Fatih dengan Ramanda. Kalau hari ini? Kalau hari ini? Kalau hari ini? Baim izin. Baim izin karena adik dari bundanya. Memanggal dunia. Ya, nanti-nanti. Didoakan ya. Semoga amal ibadah almarhum. Ataupun almarhumah. Ibu. Ibu bisa bilang tantenya, Bu. Tantenya atau omnya? Tadi aku bilang. Tantenya atau pamanan. Tidak tahu adik dari bundanya itu laki-laki atau perempuan. Makanya tadi aku bilang pamanan atau tantenya gitu. Udah, udah pamanan atau tantenya gitu aja. Muka. Muka. Salsa bersih. Tunggu terus kita kapan selesai, Bu. Kena udah mau tiduran lagi. Mau tiduran lagi, aduh. Teman-teman, informasi. Sabtu ini pemberkasan Dicek kembali Waksit-waksit Yang harus dikumpulkan Atau buku-buku yang harus dikumpulkan Rapotnya dikumpulkan enggak? Betul, rapot yang masih ada di rumah Minta tanda tangan ayah Atau bundanya terlebih dahulu Baru nanti dikumpulkan Hari Sabtu boleh dibawa Untuk rapot Apalagi infonya Besok kita daring Biasa pagi Siangnya ada luring Kemudian hari Seninnya Bersemangat Kita akan melaksanakan PTS Semester genap Betul, kata Seri Nanti Bu Reni juga Hari Sabtu nanti Bu Reni Masukkan juga rangkuman Dari beberapa pelajaran Yang akan diujikan di PTS Teman-teman Semoga teman-teman Baca worksheet yang udah Pernah kalian Bersambang Sedua materi yang ada Di classroom Ya, baca Pelajari lagi Tiga Nanti akan ada rangkuman Pelajari lagi Ya, tanya jawab Sama kakaknya Sama adiknya Atau Ayah bundanya Kenapa sayang Soalnya lewat Soalnya lewat Soalnya lewat Soalnya lewat Benar Nanti teknisnya Sama seperti PAS kemarin Teman-teman Mengerjakannya secara Online ya Tapi untuk Soalnya sedang Soalnya ada 25 Tapi nanti Ya Insya Allah gak susah Ya jadi nanti teman-teman Sebelum Submit Sebentar ya Boleh aku dulu Yang bicara Segantian ya Nanti boleh teman-teman Sebelum submit nih Sali dulu Jawabannya di lembar Jawaban Nanti akan diberikan Bisa dulu Nanti baru kita Submit bersama-sama Seperti itu Tadi ada yang mau Bertanya boleh Bereni sudah selesai Bicaranya Bo Reni Iya kenapa Seril Seril kan masih di Bandung Bunda udah izin belum Bu Iya Bunda sudah izin Nanti dititip ke Postsatpam ya Seril ya Nah Iya Bu Iya oke Kemudian Khusus Bu Reni Ya Kalau yang tanda tangan Di rapot itu Dimananya Bu Di bawah ada Iam cek lembar terakhir Di bawahnya ada Tanda tangan Wali kelas Ada Apa tuh Kepala sekolah Sama tanda tangan Orang cua juga Di sekolah Di tanda tangan Ini dulu Oke sama-sama Di tanda tangan Ini dulu Kemudian dikumpulkan Di sekolah Dua ya Rapot Tafis Dengan rapot Dinas yang warna merah Ya boleh Besok dibawa ke sekolah Dikumpulkan Kemudian Pemberkasan besok Itu dilaksanakan Jam Dua Sampai jam Pemberkasan di hari Sabtu Maaf Maaf Di hari Sabtu ya Maksud Buranya Jam Sampai jam Tiga Bu Iya Jam Dua Sampai jam Tiga Bu saya ganti Jilbab Jilbabnya Ini nih Apa namanya Menyala-nyala Ya jam Dua Sampai jam Tiga Kenapa Bu Karena besok Pagi itu Ada kegiatan Parenting Itu nanti Untuk Ayah Bunda Teman-teman ya Melalui Aplikasi Bu nanti Wain di Aku aja Bu Jam berapa Bu Apanya jam Berapa Neng Perhatikan Satu Satu Dulu Gina Dulu Atau Fadil Dulu Yang ingin Berbicara Ayo Sweet Ayo Sweet Ayo Sweet Fadil Sama Gina Ayo 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 Satu Dua Tiga Sweet Curang Bukan Bukan Curang Gina Emang Dilai Dilai Jadi emang Udah Dilai 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 Fadil Dulu deh Kata Gina Fadil apa Sayang Mau nanya Apa Ganteng Tadi Fadil Dimiut Iya Fadil Dimiut Nanti Dikirim Di 4 Usman Aja Ya Bu Baik Siap Pokoknya Kalau ada Informasi Apa Ada Kabar Apa Selalu Bure Dikirim Di Grup WA Sama ya Pertanyaannya Sama Fadil Ya Gina Ya Nanti Dikirim Dibaca Ya Nak Kalau Bure Dikirim WA Di Grup 4 Dibaca Nanti Ya Mungkin Ada Beberapa Yang Sudah Pegang Handphone Boleh Nanti Minta Tolong Bundanya Bun Tolong Forward Ke Nomor Aku Kalau Ada info Dari Gureni Boleh Nanti Ya Jadi Insya Gureni Kalau ada Informasi Informasi W Aya Kayak Kemarin Harus Pakai Baju Pramuka Pagi-pagi Gureni Cepat-cepat Kabarin Ya Seperti itu Ya Nanti Boleh Yang Sudah Pegang Handphone Boleh Nanti Minta Tolong Ayah Atau Bundanya Di Forward Ke Nomor Kalian Atau Yang Apa Masih Handphone Masih Berbarangan Sama Bundanya Nanti Boleh Ditanyakan Bun Hari ini Ada info Apa Ada info Dari Bu Reni Boleh Ditanyain Pokoknya Pesan Bu Reni Apapun Yang Bu Reni Kirim Di WA Tolong Dibaca Ya Karena Itu Udah Pasti Adalah Penting Udah Pasti Adalah Itu Apa Kabar Penting Informasi Penting Ya Perlu Teman-teman Tahu Perlu Teman-teman Pahami Nanti Boleh Kasih Di WA Grup Kelas Oke Teman-teman Siap Menuju PTS Ami Ya Kamila Kenapa Sayang Pas Parenting Insya Allah Bu Berhenti Bilang Gini Namanya Nggak Jadi Besok Hari Sabtu Itu Ada Dua Kegiatan Ya Pagi Dari Jam Delapan Sampai Jam Sebelas Ada Kegiatan Parenting Pakai Aplikasi Zoom Dan Itu Yang Menghadiri Atau Yang Ikut Ayah Atau Bunda Dari Teman-teman Ya Jadi Bukan Teman-teman Karena Parenting Judulnya Aja Udah Parenting Udah Orang Tua Kenapa Itu Wajib Tidak Wajib Itu Tidak Wajib Nanti Ada Ininya Ada Apa Si Youtube Nanti Bisa Lihat Di Youtube Aja Seril Kemudian Selain Selain Parenting Ada Kegiatan Pemberkasan Dari Jam 2 Untuk Level 4 Dari Jam 2 Sampai Jam 3 Nanti Dipersiapkan Nanti Seperti biasa Burenilis Apa Ada yang Harus Dikumpulkan Dicek Dibaca Teman-teman Mulai Belajar Mandiri Dicek Udah Siap Semua Belum Terkumpul Semua Belum Waksit Teman-teman Baca Oke Siap Ya Kemarin Udah Burenilis Siapkan Reward Untuk Yang Pemberkasannya Lengkap Untuk Yang Mengumpulkan Berkasnya Lengkap Ada 11 Orang Ada 11 Anak Nanti Burenilis Kemarin Udah Burenilis Bacakan Mudah-mudahan Sabtu Besok Kita Pemberkasan Lagi Mau Dikasih Reward Lagi Mau Aja Mau Oke Dicek Pokoknya Burenilis Ya Kenapa Neng Kamila Kemarin Habis Di Pemberkasan Gitu Ibu langsung Cek Abis Tuh Kasih Reward Gitu 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 Iya Aku kan Gak Bisa Langsung Kasih Reward Kita Gak Ketem Nanti Burenilis Selipin Aja Di Map Nantinya Akan Bu Reni informasikan melalui WA pribadi atau WAPRI. Bu Reni akan WAPRI kan satu-satu. Tolong disisipkan, dimasukkan ke dalam map untuk pemberkasan Sabtu besok. Supaya apa? Supaya teman-teman lengkap tagihan nilainya. Lengkap tagihan nilai worksheet-nya. Oke, itu saja. Mungkin ada lagi teman-teman? Yang mau disampaikan, kalau dari Bu Reni, Bu Reni rasa itu saja. Ini banyak sekali chatnya. Oke, kalau tidak ada Bu Reni mau cukupkan ya. Alhamdulillah kegiatan puncak tema kita hari ini berjalan lancar. Bu Reni senang banget. Ini harus Bu Reni sampaikan. Bu Reni senang sekali. Kenapa? Karena di puncak tema tujuh ini, teman-teman, semua, ini semua ya. Bukan hanya satu atau dua orang. Semua mengalami peningkatan. Walaupun berbeda-beda peningkatannya. Ada yang tadi peningkatannya adalah dalam kreasi bikin tugasnya, ataupun dalam pemaparan materinya. Ataupun tadi ada ide kreatif. Pakai pantu. Nah, itu masing-masing dari teman-teman berbeda peningkatannya. Tapi semua mengalami peningkatan yang luar biasa. Bu Reni kasih dua jempol. Mudah-mudahan nanti di puncak tema selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Akan ditambah lagi pengembangannya, peningkatannya. Oke? Tetap semangat ya. Ini Fatih baru hadir. Fatih. Fatih masih ada lima menit lagi nih, Fatih. Boleh? Duk. Kita dengarkan dulu ya. Sebentar. Dari Fatih. Fatih tadi laptopnya bergantian dengan Umi ya sayang ya? Iya. Oke. Fatih sudah muncul belum layarnya? Masih loading. Oke. Fatih dinyalakan kameranya? Oke. Teman-teman bersabar ya. Lima menit lagi kita closing. Nah, mas Fatih. Karena tadi mas Fatih bergantian laptopnya dengan Umi. Oke sayang. Boleh diawali dengan salam? Nah, kemudian dijelaskan penjelasannya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan saya tadi dari kelabokan Uman. Saya ingin menjadi konsumen. Alasan saya ingin menjadi konsumen. Saya ingin menjadi konsumen dan membuat penjual sengal. Aktifitas sebagai konsumen adalah memberi barang dari penjual. dari penjual. Udah dikit aja deh. Kenapa dikit aja? Udah cukup. Fatih boleh di... Ini sayang. Apa ya? Posisinya? Agak mundur coba. Atau kameranya dikebawahin? Kebawahin. Iya, ini cuma terlihat kepalanya Fatih saja. Ini maksud-maksud. Buran ini setengah badan Fatih. Coba diatur. Geser. Oh, terus lagi turunin lagi kameranya. Ibu. Oke. Sebentar ya nak, sebentar. Kenapa sayang? Saya boleh izinkan lift. Gak butuh. Saya gabung lagi pakai HP. Soalnya ini laptopnya saya habis bakat. Satu menit lagi boleh sayang? Gak bu, saya cek dulu. Oke. Oke, Fatih lihat kebawah ini. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Fatih. Alhamdulillah. Hari ini sudah semua ya. Kita, tadi kan sudah kita closing ya. Langsung aja. Burani tutup. Stop share-nya dulu. Baik. Burani tutup dengan lafaz handala. Alhamdulillah. Hirofi al-alami. Istighfar tiga kali. Doa penutup majelis. Alhamdulillah. Teman-teman sampai jumpa di hari tuat besok ya. Kita ada daring lagi. Pagi. Untuk hari ini cukup. Teman-teman boleh beristirahat. Jangan lupa sholatnya ya. Salam untuk ayah bunda di rumah. Semoga teman-teman dan keluarga selalu dibeli kesehatan. Oke, teman-teman. Kurang lebihnya berani mohon maaf. Wa'alaikumsalam. 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Neng Gina imut-imut Zita Rasha Rasha Oke